Berita WSBK hari ini pembalap Aruba Ducati Alvaro Bautista dan Michael Ruben Rinaldi sukses mengunci podium 1 dan 2 pada race 1 WSBK Misano Italia. Bautista yang start dari pole position memimpin di tikungan pertama. Kecepatan balapannya dominan, dan setelah dua lap, dia sudah bisa membuat jarak dan memungkinkannya mengatur balapan hingga finish, sedangkan rekan setimnya Michael Ruben Rinaldi langsung naik ke posisi kedua setelah start. Pembalap Italia itu melakukan lap pertama yang spektakuler di mana ia mempertahankan jarak dengan gemilang melawan pembalap Yamaha Toprak Rasgatlioglu. Kecepatan balapan Rinaldi juga tajam dan membuatnya mudah menguasai posisi kedua. Alvaro Bautista, pertama dan kedua di balapan kandang kami, itu adalah hari Sabtu yang sempurna untuk Ducati dan tim, dan saya senang karenanya. Itu sangat panas, tetapi meskipun demikian, saya mendapat umpan balik positif dari motor. Perasaannya luar biasa, memungkinkan saya untuk memiliki kecepatan yang konsisten dan cepat sejak lap pertama. Dari luar, mungkin terlihat mudah, tetapi pada kenyataannya, saya harus berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan celah di antara para rival lainnya. Saya sangat menikmati setiap putaran dan setiap tikungan, dan saya harap saya bisa terus seperti itu besok. Michael Ruben Rinaldi, itu adalah hari yang positif bagi saya, tetapi yang terpenting, untuk tim dengan kemenangan Alvaro dan tempat kedua saya. Di depan para penggemar kami, penting untuk mendapatkan hasil yang bagus, dan itu sangat hebat. Kami membalap di balapan spesial. Livri kuning, yang membawa keberuntungan bagi kami, saya puas dengan performa saya. Saya tidak menyangka bisa mempertahankan kecepatan seperti itu selama lebih dari setengah balapan. Alvaro benar-benar membuat perbedaan, dia mengendarai motor dengan cara yang unik sekarang, dan dia pantas menang. Sekarang kita akan melihat data dan mencoba mengambil langkah maju. Tujuannya adalah mencoba menutup celah yang memisahkan kita dari dia dan mencoba berjuang untuk menang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Media Sport ID untuk mendapat update terbaru. Terima kasih telah menonton.